Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman selamat datang di podcast di kakak Sebelum kita mulai, gimana kalau kita kenalan dulu Perkenalkan kami dari kelompok 11 Ada saya, Adewisto Ada saya, Inan Melayanti Dan saya, Harisana Melayu juga Sebelum kita mulai, kita sapa dulu pendengar podcast satu-satunya Halo, Dokulu Halo, Dokter Dan kalau ada yang dengar sampai podcast kita sejauh ini Kalian keren bisa dengerin podcast kita karena pasti ditaruh di terakhir Nah, langsung aja kita ke podcastnya Nah, pada kesempatan podcast kali ini Kami dari kelompok 11 Bakal bahas topik Seputar reproduksi pada hewan Yaitu tentang fetotomi Seperti yang kita ketahui nih Namun, jika mengalami kesulitan atau ada kendala Maka dikenal dengan partus tidak normal atau disebut distokia Nah, untuk distokia itu sendiri Apa sih? Untuk lebih jelasnya Distokia merupakan keadaan hewan yang mengalami kesulitan beranak atau partus Sehingga memerlukan pertolongan tenaga ahli Penyebab dari distokia itu sendiri Ada berbagai macam Seperti herediter Pakan Manajemen Trauma Maupun penyakit Serta bisa juga kombinasi dari penyebab-penyebab tersebut Lalu, jika misalnya nih Distokia itu ternyata benar-benar jadi deh hewan Kira-kira ada nggak sih pertolongan yang dapat dilakukan? Penanganan distokia ini ada beberapa opsi Tergantung kondisi Induk dan anaknya sendiri Nah, yang biasa dilakukan itu ada mutasi atau reposisi Nah, kalau itu tidak bisa Maka biasanya dilakukan tarif paksa Lalu ada operasi seksiokaseria Dan yang terakhir ada fetotomi Nah, teman-teman baru saja disebutkan fetotomi Itu yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini Nah, apa sih fetotomi itu? Jadi, pengertian fetotomi itu sendiri adalah salah satu teknik Dalam menangani kasus distokia Dengan cara memotong fetus menjadi potongan-potongan kecil Sehingga potongan-potongan kecil tadi lebih mudah dikeluarkan melalui jalur peranakan Dari berbagai macam penangan distokia Kenapa sih kita harus memilih metode fetotomi ini sendiri? Kenapa akhirnya kita memilih fetotomi? Jadi itu ada beberapa keadaan Dimana akhirnya kita memilih fetotomi sebagai penanganan distokia Yang pertama, syarat yang pertama Fetusnya itu dalam keadaan mati Atau fetus mengidap penyakit yang menyebabkan harapan hidup fetus itu kecil Mesti berhasil dilahirkan dengan prosedur fet tromi Misalnya nih, contoh kelainannya itu Seperti fitosomus fetus Ft represented fetus ada pertimbangan lain misalnya kita sudah melakukan usaha reposisi tapi ternyata feltisnya itu tetap sulit dikeluarkan karena misalnya ukuran feltisnya itu terlalu besar atau ukuran tulang feltis dari indukan itu terlalu kecil ada lagi pertimbangan lain seperti kualitas anak, selamatan induk faktor ekonomi, lokasi serta keberadaan fasilitas penunjang lokasi kalau syarat-syarat itu terpenuh maka feltotomi lebih baik sebagai penanganan universitas lalu apa sih keuntungan kalau kita melakukan feltotomi? nah untuk keuntungannya itu sendiri dari prosedur feltotomi yang dilakukan dengan benar adalah dapat mengurangi ukuran janin untuk memfasilitasi persalinan yang aman per vagina hal ini dapat menghindari operasi sesar sehingga paparan indukan terhadap risiko bedah terhindari kemudian prosedurnya hanya membutuhkan sedikit bantuan 1-3 orang saja sudah cukup yang keempat ini akan mencegah kemungkinan trauma atau cedera pada rahim indukan melalui penggunaan traksi paksa yang berlebihan kemudian kondisi umum indukan cenderung lebih stabil dibandingkan setelah operasi sesar dan waktu pemulihan lebih singkat biasanya lebih sedikit setelah perawatan yang paling penting adalah lebih ekonomis dari prosedur sesar terus ada kerugiannya gak sih pasti ada kalau ada kelebihan pasti ada kerugian nah kerugian dari setotomi ini yang pertama nih memungkinkan dapat menyebabkan sedara atau lasterasi pada rahim atau jalan lahir oleh instrumen setotomi atau ujian tajam dari tulang jamin yang dilakukan setotomi dan yang kedua mungkin memakan memakan waktu yang lama daripada prosedur dan ini dapat melelahkan bagi indukan hewan dan operator yang melakukan setotomi yang ketiga dokter hewan itu dokter hewan akan lebih rentan terhadap resiko luka terhadap instrumen setotomi atau pecahan tulang jamin yang tajam dan yang keempat jika jamin MC semakut maka kemungkinan seksi pada tangan operator itu bisa terjadi kan udah nih dari tadi bahas teori bahas kelebihan kekurangan kira-kira gimana sih cara ketotomi di sini nah sebelum ke cara fetotomi kita membutuhkan beberapa alat untuk digunakan waktu nanti fetotomi alat yang bisa digunakan itu ada gunting tulang kait rantai atau yang biasa disebut crayhook pisau jari atau finger knife retaktor rantai kebidanan atau obstacle chain kait mata atau icehook tali kebidanan embriotomi tubular fetotom atau metal introducer atau pengarah wire dan yang terakhir itu kita butuh penarik kawat pemotong nah itu set alat yang biasa digunakan untuk prosedur fetotomi lalu bagaimana sih cara fetotomi nah buat yang belum tahu cara fetotomi yang pertama hewan terlebih dahulu dianestesi dengan rute epidural lalu pada bagian belakang induk hewan dibersihkan kemudian siapkan peralatan yang akan digunakan dan rendam dalam cairan antiseptik agar pengerjaan fetotomi menjadi lebih steril kemudian operator harus membersihkan tangan hingga lengan atas dengan sabun dan antiseptik nah penangan fetotomi ini minimal dilakukan oleh sisi orang satu orang sebagai operator operator ini sangat menentukan keberhasilan atau tidaknya dari fetotomi yang akan dilakukan untuk orang yang kedua sebagai penarik kawat bergaji dan orang ketiga sebagai penahan bagian yang akan dipotong atau bagian yang tertinggal di utang nah untuk pemotongan bagian ini gak semarangan main potong aja harus ada pertimbangan seperti posisi fetus fetus dengan posisi presentasi anterior fetotomi dilakukan dengan memotong kepala terlebih dahulu diikuti kaki depan sebelah kanan lalu sebelah kiri sedangkan kalau yang posisi fetusnya presentasi posterior dilakukan pemotongan kaki belakang terlebih dahulu nah untuk contoh fetotomi dengan presentasi anterior atau kepala dan kaki depan dekat dengan jalur keluar fetus pertama dilakukan pemenggalan kepala dan amputasi leher prosedur ini memungkinkan bahu menjadi kolaps sehingga memberikan cukup ruang bagi anak sapi untuk dikeluarkan atau untuk memberikan lebih banyak ruang dalam pemotongan berikutnya yang kedua pemotongan dan pengeluaran isi torax yang ketiga ada pemotongan abdomen jadi tulang belakang dipegang dengan spray kemudian kaki betul anak sapi diarahkan ke arah kita sebagai hensin lalu letakkan kawal objek kaudal sebanyak mungkin dan potong bagian abdomen yang terakhir ada pemotongan selfie nah itu yang udah dijelasin tadi itu prosedur-prosedur fetotomi seperti operasi pada umumnya pasti ada perawatan pas ke operasi apa aja sih yang bisa dilakukan nah yang biasa dilakukan itu setelah prosedurnya selesai rahim dicuci menggunakan antibiotik nah terus kita periksa apakah ada luka rahim akibat dari pemotongan fetus entah dari tulang fetus atau dari alat yang kita gunakan bila ditemukan luka lakukan segera pengobatan nah untuk induknya sendiri biar menghindari kekurangan mineral pada induk biasanya induk itu diberi tambahan suplemen mineral pas ke partus jika terjadi penyakit spesifik pas ke operasi dilakukan penanganan yang lebih lanjut nah gimana nih menurut kalian tentang fetotomi menarik kan nah kita sudah sampai di akhir podcast ini semoga banyak yang bisa kita sharing dan nanti akan bermanfaat kami pamit undur diri saya adu istok saya intan melayanti sekian terima kasih sudah mendengarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah aduh Terima kasih.